Mengawal informasi kita pemirsa, Paguyuban Jowo Manunggal Kabupaten Lingga melaksanakan silaturahmi dan musyawarah yang ketiga. Pada silaturahmi ini dihadiri oleh para sesepuh, pengurus, dan beberapa anggota Paguyuban. Dalam jalannya kegiatan musyawarah ketiga ini, mengagedakan pemilihan Ketua DPD Jowo Manunggal Kabupaten Lingga Pada pemilihan hari itu, secara aklamasi Joni Prasetya terpilih sebagai Ketua DPD Jowo Manunggal Kabupaten Lingga untuk periode 2023-2028. Hal ini berdasarkan keputusan bersama seluruh peserta silaturahmi dan musyawarah Paguyuban Jowo Manunggal Kabupaten Lingga. Atas terpilihnya Joni Prasetya ini, Suprianto selaku pimpinan musyawarah ketiga Jowo Manunggal Kabupaten Lingga mengatakan kalau silaturahmi dan musyawarah yang diadakan hari itu merupakan amanat organisasi yang harus dilakukan sebagai pelaksana amanat ADART organisasi. Sedangkan Ketua Terpilih Joni Prasetya mengatakan kalau ke depannya akan terus menjalin Guyun Rukun Agawe Santosa. Selain itu, Joni Prasetya juga menambahkan kalau sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat dan para sesepuh, maka Paguyuban Jowo Manunggal Kabupaten Lingga harus menjadi rumah besar untuk orang Jawa yang ada di perantauan. Diharapkan Joni Manunggal pengurus yang baru ini punya program punggulan. Program punggulan Joni Manunggal Dabo atau Pemelinga ini adalah di bidang sosial. Di bidang sosial ini, program punggulannya adalah di mana ada warga Jawa di perantauan yang sakit, maka kita wajib mengunjungi. Kalau sakitnya berat, kita akan membuat list sumbangan sukarela. Dan apabila ada saudara yang meninggal dunia, baik itu Islam ataupun non-Islam, kita wajib memberikan ikut perasa Bila Sungkawa. Itulah program punggulan selama ini. Untuk bidang ekonomi, kita mengharapkan berupa proposal, diajukan ke pengurus Jowo Manunggal di pusat, yaitu di Batang. Karena kami rata-rata yang di perantauan ini adalah, maaf cakap, adalah ekonomi menengah ke bawah. Jadi harapan kami untuk bidang ekonomi, kami mengandalkan sumbangan dari pusat. Walaupun memang tahunan tak bisa, mungkin 2 tahunan atau 5 tahunan, sehingga kami bisa mengembangkan dunia usaha yang ada di daerah kami. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga, Pengabarkan.